Siap kami tak sedang? Siap untuk teman-teman? Siap! Dimanapun kami siap, karena kami sudah melakukan teman. Siap! Dari perbuatan ini? Siap! Dari apa? Sudah siap? Siap, tanggung jawab. Terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Victor Harissa Putra dan Kasas Reskrim AKP Novi Posu pada hari Senin 7 September 2020 menggelar kofresi pers bersama awak media terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh MD 60 tahun terhadap ESR 37 tahun. Kasus tersebut terjadi pada 4 September 2020 di RT01 RW01, Desa Orlatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Pada saat itu, Kabupaten Kupang Aldina Menurung menjelaskan sesungguhnya pelaku dan korban merupakan pasangan selingkuh yang sudah lama menjalin hubungan. Sedangkan muti pembunuhan bermula dari pelaku merasa semburu setelah melihat foto korban yang sedang bermesraan dengan pria lain. Setelah melakukan aksinya, MD sempat melarikan diri dengan tujuan Timur Leste. Namun, tim Serigala yang dibentuk Reskrim Polres Kupang langsung mengejar dan berhasil menangkap MD bersama barang bukti di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini, MD berada dalam pertahanan Polres Kupang guna menjalani proses hukum selanjutnya. Saat ini, kami dari Polres Kupang akan merilis pengunggapan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, pukul 16.00 di wilayah timur di wilayah Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya kecemburuan dari kedua masangan tersebut, yang lebih benar-benar merupakan masangan seringgu. Jadi, mereka sudah membina hubungan ini hampir 5 tahun. Pada suatu titik, pada suatu waktu, dari pelaku, benar-benar merasa kecewa dan merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Beberapa kali, beberapa kesempatan dicoba, tapi tidak dapat orang yang dimaksud. Kemudian, tempat pada hari Jumat, berlaku atas nama MCD, umur 60 tahun, kerjaan penampirawan ASN TNI, mendatangi rumah dari korban di daerah olah timur, Bapak sempat lari, tapi karena kekuatan dari perusahaan, kerjaan penampirawan ASN TNI, berlaku atas nama ASN TNI, wanita, umur 30 tahun, kerjaan penampirawan ASN TNI, sempat mereka cek cok sebentar, setelah itu, pelaku menusuk bagian kepala dada daripada korban. Bapak sempat lari, tapi karena kekuatan dari perbuatan tidak terlalu tidak signifikan, ditampar daya, ditusuk berulang-ulangkan. Setelah kejadian, pelaku kabur dengan berjalan kaki menuju ke arah timur listrik, karena memang pelaku ini masih terturunan orang timur listrik, meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia. Kita laksanakan pengejaran, mulai pagi siang malam, ya, puji Tuhan Alhamdulillah, yang bersangkutan bisa kita deteksi, sebelum sampai ke timur listrik. Kita amankan yang bersangkutan di wilayah SOE, PLPTS lengkap dengan barang putih hasil negara yang bersangkutan. Karena perbuatan tersebut, yang bersangkutan akan dikenakan bersansi pasal 3WP, yaitu pasal 340, 338, dan 351N3, yang akan diberikan hukuman terberat dan hukuman di sumur hidup. Tanpa jelas sekali, ada penggunaan berencana, berencana, tapi kita tidak bersaksi yang terberat. Nah, sementara kita juga mengamankan raporti yang seperti ada di depan, ada pisau, bisa atau nggak bisa. Selanjutnya, ini ada handphone. Dan setelah pelaku membawa handphone dari korban. dan yang tangan, kita amankan. Dan baju. Berah, ya ini ini berhasil berkuat. Eh, berada di korban. Tidak ada punggung. Dan baju korban juga. Tidak ada punggung. Nah, anda ada punggung darah. Dan dia berkenalkan, ada pintu belum sempat nanti pakaian. Iso ini bisa penghabisan. Artinya, kami keberhasilanan ini merupakan kerjasama kita semua. baik dari internal kami, dari Polsek Kupang Timur, dari Satreskrim, juga dari masyarakat, banyak kita dapat bekerja sendiri kita membutuhkan sekalian informasi dari masyarakat terima kasih banyak, saya akhiri salam sejahtera salam sejahtera semua selamat menikmati selamat menikmati